Surat Keputusan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera nomor 064 SW garis miring SKEP, garis miring DSP, strip PKS garis miring 2021 tentang Struktur dan Kepengurusan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2020-2025, membaca dan seterusnya, mengimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan mengetahkan Struktur dan Kepengurusan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2020-2025. Kesatu, menunjuk anggota patai yang namanya tersebut pada lajur tiga. Dalam jabatan pada lajur dua, lampiran keputusan ini sebagai Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Barat masa bakti 2020-2025. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumatil akhir 14.42. 4 Februari 2021 masih Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Ketua, Dr. Kiai Haji Surahmani Dayat HCMA, Sekretaris Kiai Haji Aonoropik Soleh Tamhid HC. Lampiran Struktur dan Kepengurusan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Barat Masa Bakti 2020-2025. Ketua, Haji Sumitro, Sekretaris M. Arief S.A.G. Komisi Penegakan Disiplin Sari Organisasi dan Etik, Ketua Nur Hidayati SPD. Komisi Bina Keluarga Sakinah Ketua Linda Dewi Agustina, Sekretaris Ida Layla SPD. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumatil akhir 14.42 Hijriah, 4 Februari 2021 masih Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Ketua, Dr. Kiai Haji Surahmani Dayat HCMA, Sekretaris Kiai Haji Aonoropik Soleh Tamhid HC. Selanjutnya, surat keputusan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Nomor 063 SW Garis Mering SKEP Garis Mering DSP Strip PKS Garis Mering 2021 Tentang struktur dan pengurusan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan. Masa wakti 2020-2025 membaca, menimbang, mengingat, membaca, dan seterusnya, menimbang, dan seterusnya, mengingat, dan seterusnya. Namun, memutuskan, menetapkan struktur dan keurusan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan Masa Bakti 2020-2025. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketika apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumadil akhir, 14.42 Hijriah, 4 Februari 2021 Masai. Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Ketua, Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat, ECMA, Sekretaris Kiai Haji Aonoropik Soleh Tamid Esik. Lambira, struktur dan kepengurusan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Selatan. Masa Bakti 2020-2025 Ketua, Pakih Jarjani, Sekretaris Guru Budi Saputra, Komisi Penegak dan Disiplin Syariah Organisasi dan Etik Ketua, Muhammad Sokhan Sikri, Komisi Bina Keluarga Sakinah Ketua, Mutmainah. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumadil akhir, 14.42 Hijriah, 4 Februari, Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Ketua, Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat, ECMA, Sekretaris Kiai Haji Aonoropik Soleh Tamid Esik. Selanjutnya, Surat Keputusan Dewan Syariah Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor 066 SW Garis Miring SKEP Garis Miring DSP Strip PKS Garis Miring 2021 Tentang struktur dan kepengurusan Dewan Syariahat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bakti Masa Bakti 2020-2025. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan struktur dan kepengurusan Dewan Syariahat Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bakti 2020-2025. Nah, kesatu, menunjuk anggota Partai yang namanya tersebut pada laju tiga dalam jabatan, pada laju dua. Lampiran keputusan ini sebagai Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bakti 2020-2025. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan. Sebagaimana mestinya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumaril akhir 14-42 Hijriah, 4 Februari 2021 Masai. Dewan Syariah Pusat, Partai Keadilan Sejahtera, Ketua, Dr. Kiai Surahman Hidayat, ECMA, Sekretaris Kiai Aonoropik Soleh Tamhid, EC. Lampiran, struktur dan kepengurusan Dewan Syariah Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Kalimantan Tengah Masa Bakti 2020-2025. Ketua, Ketua, Ms. Bahul Munir, Sekretaris Muhammad Wasil, EC. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Jumaril akhir 14-42 Hijriah, 4 Februari 2021 Masai. Dewan Syariah Pusat, Partai Keadilan Sejahtera, Ketua, Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat, ECMA, Sekretaris Kiai Haji Aonoropik Soleh Tamhid, EC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!